Terima kasih telah menonton Kepungan air tawar di sungai Kapuas mencapai 2 juta ton Karena memiliki hutan yang masih terlindungi dengan baik Sungai Kapuas cukup terjaga kelestariannya Jadi siapa yang menolak untuk datang kembali memancing di sini Tapi ingat aspek kelestarian saat memancing tetap harus kita perhatikan Kami pun tak pernah setuju dengan segala cara penangkapan yang tak ramah lingkungan Seperti menyetrum, meracun, ataupun penggunaan bom ikan Ketika datang ke wilayah hulu sungai seperti ini Kita harus siap sedia dengan berbagai resiko Jeram-jeram deras seperti ini tentu berbahaya Tapi terpaksa harus kami nikmati sepanjang perjalanan Untuk melintas di jeram-jeram ekstrim seperti ini Memang keahlian juru mudi dan juru batu handal sangat diperlukan Untung saja kru perahu kami yang berasal dari suku Dayak punan ini cukup handal Ya terkadang seperti inilah yang terjadi Semakin ke hulu beberapa bagian sungai menyempit dan dangkal Kami terpaksa turun mendorong-dorong perahu Hampir 8 jam perjalanan sudah kami tempuh sejak berangkat dari Putus Sibau Ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu Kami masuk ke sungai Kereho yang merupakan salah satu anak sungai di hulu Kapuas Dalam bahasa setempat nama Kereho sinonim dengan kata keruh Air sungai ini memang tak jernih bening seperti sungai pada umumnya Warna airnya agak kecoklatan seperti air teh Warna ini terpengaruh oleh danau gambut yang terletak di bagian hulu anak sungai ini Begitulah kira-kira penamaan Kereho Menurut kawan-kawan pemancing yang membawa kami, sungai ini cukup baik potensinya Walaupun sungai utama Kapuas selalu berwarna lumpur kecoklatan Tapi di anak sungai ini air cenderung lebih jernih Kami sesekali melempar umpan di beberapa titik potensial Walaupun kami pun tak seberapa optimis Karena air keruh, ikan tentu sukar melihat umpan-umpan kami Kami cuma berharap umpan kami mendarat tepat di atas ikan target Tapi apa boleh buat, hingga 1-2 jam kami tak kunjung dapat sambaran Kayaknya sungainya keruh nih, karena di atasnya di hulu nih hujan tadi malam Jadi airnya keruh banget Tapi kalau kata teman-teman di sini, beberapa spot kadang masih ada ikannya Terus kita juga nih, aliran ini ada beberapa anak sungai Jadi nanti kita cari anak-anak sungai yang jernih Kita bisa mancing di situ Hingga akhirnya kami tiba di sebuah anak sungai kecil Air sungai ini tak keruh Kami coba lepaskan umpan ke titik potensial sambaran Baru 1-2 lempar umpan, Janvo dapat sambaran Ikan menyambar dengan gesit Tak salah lagi, inilah salah satu ikan predator sasaran kami Ia memang terkenal sebagai perenang tangguh di jeram-jeram sungai Ini dia, ikan hampala pertama yang kami dapat Dalam bahasa lokal setempat, ikan ini disebut ikan langkung Tiba-tiba saja sebuah sambaran buas terjadi Kali ini Wijaya yang berhasil hukap Kembali ikan lengkung atau hampala didapat Yang pertama harus dibuang katanya, jadi istilahnya dibuang Dipotong, dibagi dua, yang satu buang ke darat, yang satu buang ke air Wow, strike kembali terjadi Kawan kami unik juga tak mau ketinggalan aksi Jorannya tiba-tiba saja melengkung sempurna ditarik ikan Lihat bagaimana joran unik bergerak melenting-lenting Dari aksi perlawanannya, sepertinya ikan besar yang dihadapi oleh unik Kira-kira ikan apa gerangan? Ikan ini terus berakselerasi ke arah pohon tumbang Kalau terlambat bereaksi, tali pancing bisa tersangkut dan ikan lepas Pemancing asli dari putus si bau ini pun berhasil menuntaskan perlawanan dengan sempurna Wow, besar! Untuk jenis ikan hampala ini termasuk yang besar Para pemandu kami yang berasal dari suku Dayakpunan kembali melanjutkan ritual belah dan lempar ikan ini Seperti inilah yang mereka lakukan saat ikan pertama didapat Tadi pas ada lagi ada, tadi itu ternyata bang J sama bang unik lempar-lempar ke depan perawun Bang J dapat juga, bang unik dapat juga besar sekali Saya baru lihat nih hampala sebesar ini Biasanya paling ukuran-ukuran 3 kilo Ini besar banget, berapa kilo itu bang unik? Itu 6 kilo Hasil tangkapan ini termasuk yang terbesar di jenisnya Selama tayangan mancing mania ada, ikan hampala inilah yang terbesar didapat Mancing mania mantap! Kita di MM ini ada rekor-rekor buat MM-nya sendiri nih Kalau misalnya sekarang ini hampala ternyata dipegang sama bang unik Karena belum pernah ada yang sebesar ini sampai 5 kilo Jadi bang unik berhak mendapatkan pin rekor MM Sebelumnya rekor tangkapan ikan hampala di tayangan mancing mania dipugang oleh kawan kami Andre Andre Indro Janu yang merupakan reporter tim mancing mania berhasil mendapatkan ikan hampala berukuran 3,5 kg sekitar tahun 2014 lalu Kini rekor tersebut berhasil dipecahkan oleh perolehan unik Irawadi Selamat mas bro Terima kasih mancing mania Berbeda dengan anak sungai sebelumnya, anak sungai Gong jernih airnya Tak ada pengaruh air gambut di sungai ini Saya sudah sampai di salah satu sungai Namanya sungai Gong Karena saya mau disini Tinggal disini dulu dua hari Sama mau cari sapan sungainya Bagus banget Di tengah perjalanan melintas sungai Para pemandu kami menyarankan agar kami menerapkan sistem land base atau memancing dari tepian sungai Jauh sebelum titik potensial perahu kami hentikan dan kami berjalan kaki sedikit Hal ini dilakukan agar deru mesin tak mengusik keberadaan ikan di hulu Jadi sebelum ketenangan sungai buyar Kami terlebih dahulu melempar ke beberapa titik sasaran Hmm cukup masuk akal juga saran mereka Ini saya mau coba masuk nih ke sungai Lumayan sih perjalanan naik ke atasnya Karena ini agak surut jadi mungkin ada beberapa kali kita turun buat narik perahu Mudah-mudahan nih karena ini perahunya lebih kecil Mudah-mudahan cuma di atas perahu aja kita Oke perangkat Kami kembali dorong-dorong perahu apa boleh buat Nih karena tadi saya bilang sungainya lagi surut karena musim kemarau Jadi kita harus dorong-dorong kapal buat ke atas Kita harus kadang ngeberatin depan kadang ngeberatin belakang Kalau pasal kebelah di depan, kita semua. Mantap ya. Mantap. Kawan kami lamit juga ke bagian sambaran. Dilihat dari coraknya yang memiliki beberapa totol hitam, kami bisa memastikan kalau ini jenis ikan hampala. Dengan bentuk tubuhnya yang ramping memanjang seperti torpedo, ikan ini dapat berakselerasi dengan baik saat berenang di jeram darah sungai. Taktik kami menerapkan line base ini rupanya cukup tepat. Terbukti dari satu spot kami bisa dapat satu dua sambaran. Wicak dan unik menyusul perolehan. Wicak dapat ikan hampala dan unik dapat ikan semah atau sapan. Saya dapat hampala. Saya dapat semah, mancing mania, mantap. Perjalanan kami lanjutkan. Di beberapa lokasi kami menemukan lubuk-lubuk sengai yang agak dalam. Ini adalah salah satu lokasi potensial. Saya pun gatal ingin langsung melemparkan umpan dari atas perahu. Rupanya dugaan kuat saya berbuah hasil. Sambaran pun saya dapat. Saat mendapat perlawanan di jeram seperti ini, kerja sama tim sangat diperlukan. Untunglah juru mudi dan juru batu kami sigap. Walaupun sambil berhadapan dengan terasnya arus, arah dan kestabilan perahu tetap terjaga. Ikan akhirnya saya buat landed. Kembali ikan masyir kami dapatkan. Masyir atau pongok ini adalah masih berkerabat dekat dengan ikan mas. Dalam pengolongan ia termasuk jenis karper. Ikan ini termasuk omnivora. Selain memakan buah-buah kecil, terkadang ia memakan serangga atau ikan-ikan kecil. Masyir atau Sapan. Memang penghuni sungai-sungai arus deras. Biasanya dia tinggalnya di lubuk-lubuk. Jadi kalau misalnya di arus deras ada batu, terus ada cukungan yang dalam. Nah, biasanya dia tinggal di situ. Biasanya dia nunggu-nunggu ikan-ikan kecil buat mangsanya. Kalau misalnya di Malaysia, ikan ini harganya mahal banget. Ada yang sampai 1 juta per kilonya. Tapi memang rasanya ini enak banget. Sebelum matahari tergelincir di ufuk barat, kami memutuskan untuk mendirikan kemah. Disinilah kami akan tinggal selama beberapa malam. Pagi ini saya mau teruskan perjalanan. Kemarin kita sampai tengah perjalanan Sungai Gong. Jarnya saya mau ke hulunya Sungai Gong. Sama memancing sapan sama hampal lah. Saya sama memancing-mancing dari Putus Sibau. Ada Bang Rusdi. Ada Bang Unik. Ada teman-teman. Semuanya banyak banget sama satu orang dari Pontianak. Bang Wijaya. Lihat, makan kecil ini. Makanan-makanan sapan sama hampal lain. Bikar-bikar tuh. Banyak banget berlimpah. Di sisi sungai, Unik pun tak mau ketinggalan. Kali ini seekor ikan masyir atau pongok ia dapat. Mantap, men. Mancing mana ya? Mancing mana ya? Mantap. Terus ke arah hulu, sungai makin terjal. Kami harus melewati jalan-jalan berbatu. Tetap waspada saat jalan susur sungai seperti ini. Karena batu sungai berlumut yang licin dapat membuat kita terpleset. Kawan-kawan pemandu kami mengatakan ada lubuk di atas sana. Setelah kita melewati bagian terjal ini, kita dapat menemukannya. Tak percuma perjuangan kami melintasi medan terjal tadi. Di atasnya memang terdapat perairan yang tenang. Bagian sungai agak dalam menyerupai kolam. Kami terus melempar umpan, tapi tak kunjung juga dapat ikan. Ah, sepertinya ada yang tidak beres. Padahal bentuk alam dan spotnya begitu sempurna sebagai sarang ikan. Waduh, kami malah menemukan bangkai ikan. Beginilah contoh cara penangkapan ikan yang merusak. Terkadang ada orang yang ingin mendapatkan hasil instan, tapi mereka tak berpikir tentang dampak yang ditimbulkan. Saat diracun seperti ini, tak hanya ikan besar yang mati. Ikan-ikan kecil, udang-udang sungai, dan beberapa biotair tentu terancam hidupnya. Tentu perlu waktu yang lama untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Jadi, tadi kita beberapa kali jalan ke spot sini nih, ada beberapa, kita namun ikan beberapa yang mati ya? Ada lima ya? Ada lima ikan yang mati. Yang ini lumayan kecil, jadi ada yang kita ketemuin lumayan besar. Ini ikan kalau kayak gini nih diracun. Racunnya pakai tuba, jadi ada dua jenis racun. Kalau menurut Bang Amit ada racun tuba, jadi biasanya dia rucun alami. Jadi, dari akar-akaran tumbuhan, ditumbuk-tumbuk Bang Amit ya, ditumbuk-tumbuk, cairannya dicampur pakai makanan, dibuang ke air. Biasanya kalau ikannya makan, dia agak-agak sempoyongan, agak-agak mabuk. Nah, biasanya makan. Ada lagi, satu lagi pakai potas. Jadi, sama juga dicampur di bahan makanan, dilempar, dibuang ke air. Terus, ikannya mabuk juga, akhirnya ditangkepin. Tapi bahayanya kalau pakai potas, kadang dikonsumsi sama manusia pun, kita hanya ikut mabuk. Sayang banget ya, padahal spotnya mantep banget, bagus banget, cantik banget. Cuma sayang. Kita keduluan orang yang meracun. Setelah lelah berjalan susur sungai dan memancing seharian, perut pun mulai terasa lapar. Kawan-kawan kami yang biasa merambah ke hulu sungai rupanya memiliki menu spesial, yakni sayur daun ubi tanah atau daun singkong. Berbagai bumbu memang kami bawa dari kota, tapi ikan memang tersedia di sini, kami bisa mendapatkannya kapanpun kita mau. tebar jaring di sudut-sudut sungai, memenah ikan ataupun memancing, semuanya berpeluang dapat. Walau segala peralatan dan bahan masakan sederhana, tapi percayalah kalau memasak di alam seperti ini sungguh nikmat suasananya.